Intro Pemirsa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Aceh membuka peluang beasiswa untuk melanjutkan jenjang pendidikan S2 dan S3 ke negeri tirai bambu, China. 5 hingga 10 orang pasca pelatihan atau training bahasa Inggris dan Mandarin untuk tujuan tes akademik beberapa waktu yang lalu. Dan staf ahli gubernur Aceh mengamini soal beasiswa tersebut dan menyebutkan pemerintah Aceh memberikan beasiswa untuk meningkatkan kapasitas SDM di Aceh. Arifin Zaini, Kepala Badan Bahasa Mandarin Jakarta, menyebutkan Aceh mendapatkan beasiswa 5 hingga 10 orang untuk melanjutkan jenjang pendidikan pasca sarjana dan atau S3 ke China. Dan lebih diutamakan bagi ASN yang telah mengikuti pelatihan atau training bahasa Mandarin untuk tes akademik atau juga setelah mengantongi HSK topol bahasa Mandarin. Dan diakui Arifin Zaini, tahun ini merupakan tahun pertama bagi Aceh menggelar ujian HSK. Dan diharapkan pasca mendapatkan sertifikat topol bahasa Mandarin ini para ASN ataupun yang bukan menjadikan HSK sebagai prasyarat untuk memudahkan melanjutkan jenjang pendidikan pasca sarjana dan S3. Nah, boleh kata seperti itu. Karena mereka setelah pelatihan itu, mereka ikut ujian HSK. Nah, HSK itu dasar untuk persyaratan memperoleh beasiswa. Ya, betul. Berarti beasiswanya mulai tahun ini, Pak? Ya, boleh kata gitu. Nanti putra-putri Aceh bisa melalui BPSDM atau BKPBM Aceh untuk masuk permohonan, mengajukan permohonan. Dengan SDM yang berkualitas, Aceh akan semakin bangkit maju sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi negeri ini. Makanya jatah beasiswa yang ada harus disabet dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan bagi para ASN sekaligus sesuai dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Aceh yaitu Aceh Carong. Dikatakan staf ahli gubernur Aceh Rahmat Pitri, pemerintah Aceh memberikan beasiswa sebanyak 1.400 orang baik terhadap ASN maupun anak yatim piatu. Berpendidikan itu kan hak bagi setiap kita karena kita pastikan itu dirasakan oleh rakyat. Karena tidak ada jajaran lain. Jika ingin maju, jika ingin berkembang, satu-satunya cara dengan peningkatan sumber daya manusia. Itu satu-satunya cara. Jelas. Kepada iya, pemberian beasiswa, kemudian kita terus itu program-program yang terus berjalan gitu ya. Mudah-mudahan ke depan semakin besar porsinya. Tim Liputan, Aceh TV Dan silakan kembali ke tempat semakin besar porsinya.